Halo, Halo Sobat Seniman Jawa Channel yang baru tahu channel ini jangan lupa di like komen share dan juga subscribe ya karena subscribe itu gratis makanya subscribe terima kasih. Keeper Bali United Nadeo Argawinata terlibat keributan dengan gelandang Persib Bandung Riki Kambuaya pada babak pertama Liga 1 2022-2023 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Selasa, 23-8. Keributan itu terjadi dalam masa injuri time babak pertama. Situasinya Maung Bandung sedang tertinggal 0-2 akibat gol privat Barga dan Ilyas Paso Jepik. Mulanya Daisuke Sato dan Haudi Abdillah bertabrakan dalam duel udara. Terlihat kaki Sato cukup tinggi dan mengarah ke depan yang bisa membahayakan Haudi. Akibat benturan tersebut keduanya tersungkur memegangi kepala. Dalam situasi itu Nadeo menghampiri Sato dan meneriakan sesuatu ke telinga dari jarak dekat. Melihat rekannya diteriaki, Kambuaya berlari kencang sambil menepuk kepala Nadeo. Kontakt Nadeo melihat kesosok yang membuatnya terkejut. Sejurus kemudian terjadi kericuhan. Nadeo dan Kambuaya adu mulut sambil melakukan dorongan. Pemain Persib dan Bali United lainnya coba melerai. Kericuhan ini berlangsung lebih dari 7 menit. Wasib lantas memanggil keduanya dan menerangkan suatu hal kepada Nadeo dan Kambuaya. Sejurus kemudian Wasib mengeluarkan kartu kuning ke Nadeo di susul kartu merah. Nadeo yang meneriaki Sato diganjar kartu kuning kedua atau kartu merah. Mantan keeper Borneo FC itu tampak tak terima dengan keputusan Wasib. Bahkan pemain Bali United lainnya ikut bertanya dan protes soal kartu merah itu. Adapun Kambuaya diganjar kartu kuning. Tak seperti Nadeo yang kesal dan marah dengan keputusan Wasib, Kambuaya menerima hal tersebut. Pertandingan pun dilanjutkan. Untuk menggantikan Nadeo yang diusir, Stefano Cugura memasukkan Muhammad Ridho dengan menarik Spasojevic.